Tapi Ibu, Surti nggak mau, Surti pengen tinggal sama Ibu aja di sini, kataku. Eh, nggak boleh, nggak boleh begitu, nggak baik lho. Ikuti aturan ya, nak, Ibu membujukku. Dengan berbagai nasihat, Ibu melepas kepergianku. Dan disinilah, di rumah mertuaku ini, aku mulai. Para penyusaha yang budiman, lipat kedua ini adalah menceritakan tentang kehidupan rumah tanggaku dan suamiku. Bagaimana pisahnya? Mari kita simak sampai selesai. Aku melakukan kewajibanku sebagai istri dan menantu dengan baik. Aku berusaha mengambil hati suami dan mertuaku. Namun setelah sekian lama aku tinggal, sudah cukup lama juga aku tidak tidur dengan suamiku. Karena memang, perkawinan kami banyak diisi dengan pertengkaran-pertengkaran. Pada suatu malam, aku ingin diantar suamiku pulang ke rumah ibuku. Karena aku sudah tidak kerasan tinggal di rumah mertua. Aku pun minta diantar agar orang tuaku tidak tahu keadaan rumah tanggaku yang sebenarnya. Biar tidak menjadi beban pikiran mereka. Mas, tolong aku dong diantar ke rumah ibu, pintaku dari luar kamar. Mas, mas, aku memanggil lagi. Tapi, tak ada jawaban dari dalam. Dan suamiku pun juga tidak keluar-keluar dari kamar. Setelah menunggu cukup lama, aku pun masuk ke dalam kamar. Dengan berharap-harap cemas, aku buka pintu kamar perlahan-lahan. Namun, aku sungguh terkejut. Tiba-tiba, suamiku menarik tubuhku dengan kasar. Lalu, aku dibentur-benturkan kepalaku ke tempat tidur. Aduh, mas, ampun. Ampun, mas. Apa salahku? Sakit. Aku meminta ampun. Mendengar aku menghibat bukannya menghentikan aksinya. Malah semakin brutal saja. Dengan lebih berani dan dengan lebih keras, dia menyiksa aku. Akhirnya, aku pun pingsan dan tak sadarkan diri. Tak lama, aku pun sadar kembali, kepalaku terlalu sakit dan pusing. Aku pun cuma bisa menangis, sedih meratapi perjalanan kehidupan rumah tanggaku. Kenapa aku punya suami seperti itu? Apapun yang aku lakukan selalu salah. Selalu tidak berkenan di hatinya. Setelah kejadian itu, suamiku pun marah-marah terus karena aku sudah tidak mau melayani suamiku lagi. Sering aku dibentur-benturkan di saka atau tiang rumah setelah apa yang dia mau tidak pernah aku turutin. Salah sedikit saja, pasti tubuh ini akan menjadi sasarannya. Aku pun tak tahan lagi dengan perlakuannya. Tubuh terasa sakit, tetapi lebih sakit lagi hari ini. Karena aku sudah banyak berkorban dan banyak mengalah. Setelah akhirnya aku pun memaksa untuk tinggal di rumah orangtuaku. Hingga pada suatu hari, pertahanan tubuhku dan jiwaku pun mulai rapuh. Di belakang rumah aku jatuh pingsan. Karena aku sudah tidak tahan lagi menanggung beban hidup ini. Akhirnya aku dibawa ke dokter. Dan dokter memberitahuku kalau aku sedang hamil 3 bulan. Perasaanku bercampur aduk antara bahagia dan cemas. Kenapa aku harus hamil ya Tuhan? Aku sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap kasar suamiku. Rasanya aku ingin bercerai saja dari suamiku. Tapi di hati yang lain, aku juga masih ingin tahan. Karena aku memikirkan bagaimana anakku nanti. Kalau seandainya dia tidak punya ayah. Rasanya aku ingin bercerai saja. Tapi ibuku selalu menguatkan aku untuk bertahan demi anak yang aku kandung ini. Sabar yon dok. Sabar. Nanti jika kamu anaknya lahir. Atau kamu anaknya gak jadi. Kamu bisa bercerai dari suamimu. Cobalah bertahan sebentar lagi. Yang penting bapakmu sudah tidak sedih lagi kata ibuku. Iya bu. Jawabku sambil menganggup mengiakan ibu. Kukira dengan hamilnya diriku. Aku dapat berangsur-angsur mencintai suamiku. Tapi ternyata tidak. Hatuku, perasaanku tidak bisa bohong. Bagaimana aku dapat mencintai suamiku. Sikap beranggai dan tabiat kasarnya. Terhadap diriku tidak pernah berubah. Pernah suatu ketika aku meminta tolong kepadanya Untuk mengantarkan makanan buat buleku. Mas, bangun mas. Pintaku sambil berusaha membangunkan suamiku Yang saat itu sedang tidur. Aku pikir suamiku sudah tidur lama. Makanya aku berani membangunkannya. Ah, ada apa sih? Menganggup orang tidur saja. Set, tiap suamiku dengan ketusnya. Tolong, antarkan makanan ini ke rumah bule ya, kataku. Alah, antar sedikit saja sana. Aku masih ngantuk. Tiap suamiku lagi. Tetapi sambil menendang perutku. Aku membangunkan perutku. Ya Allah, sakit. Sakit jeritku. Ku pegang perutku. Karena benar-benar terasa hilu. Aku takut terjadi apa-apa dengan anak yang aku kandung. Akhirnya aku pun hanya dapat menangis. Menahan sakit ini. Aku pun pergi sendiri mengantarkan makanan untuk bule. Menginjak usia 4 bulan kandunganku, suamiku pamit untuk merantau ke Sumatera. Karena memang keadaan ekonomi kami bukan tambah membaik. Mas ingin ke Sumatera. Mas ingin mengadu nasib di sana, kata suamiku. Mengutarakan niatnya. Ya mas, rencana kapan perangkatnya? Tanya aku. Rencananya lusa. Jawab suamiku. Tiga hari kemudian, suamiku pun pergi berangkat ke Sumatera. Sudah berbulan-bulan suamiku berada di Sumatera. Dan aku merasa nyaman serta bahagia tanpa adanya suami. Sampai akhirnya aku pun melahirkan anak laki-laki tanpa ada suami di sampingku. Dan yang lebih membuatku bersyukur, anakku lahir dengan normal dan selamat. Namun, ada yang mengganjal dalam hatiku. Aku melihat bapakku menangis. Terlihat begitu sedih. Duk, maafkan bapak ya, Duk. Ini semua salah bapak. Memaksakan kehendak bapak. Sehingga kamu menjadi seperti ini, kata bapakku. Tidak apa-apa, pahak. Suruh tipek-baik saja, kok. Kataku sambil berusaha tersenyum agar bapak tidak bersedih. Terlihat air mata bapak mengalir, membasahi pipinya yang sudah tua. Aku pun berusaha menahan tangisku. Melihat kondisi bapak yang merasa bersalah atas nasib yang aku alami ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!